Oke, selamat datang kembali di Indonesia Morning Show dan pastinya di Let's Cook dan hari ini bersama dengan Chef Beatrix. Halim. Seperti biasa saya soal menang. Beatrix, selamat datang ya Beatrix. Baik. Happy New Year Beatrix. Happy New Year juga Ben. Nah, ini nih, kata Yif, tadi apa yang bilangnya? Kata Yif, wheat, creamy, milk curd. Milk curd, ini banyak banget bahan-bahan hari ini sama sekali belum pernah lihat nih. Tadi beberapa proses sudah dikerjain, sekarang tinggal apa nih? Nah, tadi saya sudah bikin milk curd-nya, saya sudah campurin susu full cream dengan lemon. Oke. Kita aduk sampai dipanaskan, nanti jadinya seperti ini, kalau kita saring tadi Ben. Oh, dia jadi agak menggumpal gitu ya? Kayak dadi, kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya dengan dadi. Dadi itu kayak apa, biang roti mungkin? Biang susu. Biang susu malah, oke. Ya, ini jadi basic juga untuk bikin cheese band. Saya belum masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang saya mau bikin pancake-nya. Nah, ini dia, ini pancake. Nah, kata Yif itu sebenarnya pancake. Mirip dengan pancake. Nah, di sini saya mau campurkan dulu semua bahan kering. Di sini saya pakai tepung terigu. Ya. Ada semolina. Ya. Nah, kemudian saya masukkan. Kalau mau aku masukkan sambil kamu aduk-aduk? Boleh. Boleh, kamu bilang aja cukup apapun enggak. Gula. Semua aja. Semuanya? Ya. Peace. Atau ragi instan. Atau ragi instan, terus? Garam sedikit aja. Oh, pakai garam juga ya? Ya. Kemudian baking powder. Wow, tenang, tenang. Urutan-an nanti kita akan kasih tahu. Boleh, Ben? Boleh. Silahkan dibantu. Ya, urutan-an nanti akan kita kasih lihat. Dan juga nanti silahkan dicatat. Kita masukkan bahan cairnya. Ya. Jadi katayef ini, jujur ya? Aku kayak familiar dengan namanya, tapi belum pernah. Tidak dengan makanannya. Iya, jangan kan bikin. Nah, jadi katayef sendiri itu ada dua macam, Ben. Ada yang kering, yang digoreng, tapi kita bikinnya agak basah. Hanya di pan. Kita masaknya di pan seperti pancake. Nah, tadi saya pakai salah satu tepungnya adalah semolina. Nah, semolina itu sering banget dipakai untuk bahan dessert atau cemilan di Timur Tengah, Ben. Oh, oke. Dia salah satu jenis gandum. Iya, iya, iya. Tepung gandum juga. Dan karakternya memang seperti layaknya makanan di Timur Tengah, banyak tepung, susu gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, sementara ini diaduk, kita akan diamkan ke dalam bibi satu jam. Oh. Akan di resting dulu karena biar raginya bisa aktif, Ben. Nah, kebetulan saya sudah siapin nih yang sudah di resting selama satu jam. Tidak perlu dimasukin ke kulkas? Tidak perlu. Nah, justru kita perlu dia di suhu panas, Ben, agak hangat. Karena dengan begitu akhirnya raginya juga bisa aktif. Oh, jadi raginya ternyata bisa aktif? Iya, kalau dia tidak aktif, kemudian terbantet. Oh, oke. Nah, sini saya akan panaskan pan. Ini kita ini aja ya, kita pindahkan aja ya. Karena kita sudah pakai yang raginya sudah aktif. Ben, boleh bantuin? Boleh, diapain? Dua oles sedikit dengan bakter. Sedikit aja. Nah, kripsenya juga, Ben, biar permukaannya bagus. Jangan terlalu panas waktu kita tolongin pancaknya. Karena nanti gosong dia, kayak hitam-hitam gitu ya. Betul, dan dia juga nanti nggak mulus. Ini untuk mentega sendiri jangan sampai berminyak. Artinya ini cuma hanya untuk, apa ya, melicinkan pannya aja. Iya, biar-biar tidak lengket. Ya, kita tuangkan setuluh. Oh, oke. Jadi ini seperti ragi yang sudah aktif. Sudah mengental, mengembang, terus dipain fried gitu ya. Nah, ini kita lakuin sampai selesai. Sorry, bisa pindah ke kompor sebelah sini. Oke. Karena sebentar lagi saya akan memasak krimnya dari kurt tadi. Ya, oke. Ini untuk kata yef sendiri, kan tadi juga mungkin Beatrix sudah kasih informasi. Ada yang bertanya, kata yef itu apa, toh? Jadi, kata yef ya, ini memang dikenal dengan pancake Arab. Ini biasanya menjadi makanan penutup yang banyak ditemukan saat bulan Ramadan. Jadi Arab Saudi pastinya. Ya, cara masak kata yef ini memang bisa disesuaikan dengan selera. Tadi Beatrix juga sudah sempat share, dia bilang katanya bisa digoreng kering. Atau yang setengah matang juga bisa gitu ya. Ini walaupun isi ada dari kata yef ini bisa macam-macam. Tapi yang pasti harus ada itu adalah asta atau krimnya. Nah, nanti prosesnya juga krimnya nanti kita akan bikin nih. Ya, ini selanjutnya saya akan buat krimnya. Nah, rasanya gurih itu juga paling pas. Kalau disantap itu bersama dengan sirup atau juga dengan honey atau madu. Ini makanan ini memang sudah ada sejak jaman kekhalifahan abasi. Ya. Udah cukup lama ya, Ben. Pada tahun 566 sampai dengan 563 Masehi. Bagus kan? Ingatan saya? Luar biasa. Luar biasa ya. Kurang ada di situ. Oke. Ini lagi diproses untuk kata yef sendiri atau pancake-nya. Iya, pancake-nya lagi kita masak di sini, Ben. Kita masaknya cuma satu sisi. Oh. Memang jadi agak sedikit, asapnya memang seperti ini gitu ya? Karena memang agak sedikit kayak dibakar gitu ya? Iya. Jadi posisi pan-nya memang bukan yang berminyak seperti apa, cuman dia hanya untuk mengalesi. Seperti kalau kita lagi buat martabak, jadi minyaknya jangan terlalu banyak. Oh, oke. Dan memang ditutup gini supaya apa? Karena kita cuma masak di satu sisi aja, Ben. Satu sisi aja. Jadi kita tutup biar matang di atas bagian atasnya juga. Semuanya panasnya nutup gitu ya? Iya. Sambil kita tunggu, saya panasin susu di sini, Ben. Oke, sambil lunggu, ini kata yef lagi diproses sama Asta atau krimnya juga lagi diproses sama Beatrix. Kita akan lihat nih, mungkin yang ingin lebih tahu banyak mengenai kata yef dan juga makanan Arab Saudi. Please, check it out. Oh, seru ya. Ini yang tadi untuk kata yef sendiri, pancake-nya sudah dimatikan. Nanti tinggal kita proses seperti apa. Nanti juga kita sudah menyiapkan yang dalam jumlah banyak karena beberapa teman-teman di sini sudah maper. Sudah menanti juga. Jujur ya, Shana sih memang udah nanyain pancake dari kemarin. Jadi pada saat ini kita tahu bikin Shana pancake, dia langsung berbinar-binar sumberingan. Saya takut malah nggak cukup nih kayaknya, walaupun ada delapan pancake. Ini asetanya udah prosesnya sesengaja nih? Iya, tadi saya udah masukin susu cair dipanaskan. Kemudian saya masukkan curd-nya tadi yang sudah kita buat. Kemudian gula, garam, simple banget, Ben. Kemudian tepung, maizena buat menghentalkan. Siap-siap, smartphone-nya untuk digunakan. Karena silahkan di screen capture aja. Kita akan kasih tahu untuk cara membuatnya dan juga bahan-bahannya dari kata yef. With milk curd. Betul? Betul sekali. Betul sekali. Creamy. Ya, kata yef with creamy milk curd. Ini yang pertama adalah bahan-bahannya. Dan karakternya makanan Arab Saudi ini ada ciri khasnya. Kalau yang manis itu seperti apa, terus kalau yang makanan curry-nya seperti apa. Dan beda banget. Ada ciri khasnya, oke. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan sudah melihat, kita sudah menyusun kata yef yang sudah jadi. Karena memproses cukup lama, jadi sembari menyingkat waktu, kita sudah hias di sini. Nah, terakhir saya masukin vanilla essence nih, Ben. Nah, ini dia nih. Nah, biasanya mereka pakai air mawar, Ben. Air mawar? Iya. Agak-agak ini bukan apa gitu kan? Ya, mungkin kita lebih terbiasa dengan vanilla essence. Vanilla essence, betul. Dan teman-temannya, jadi saya menggunakan vanilla essence di sini. Oh, tapi biasanya pakai bunga, apa, air mawar itu. Air mawar, iya. Wanginya pasti juga agak lebih strong ya. Iya. Nah, di sini ada resin, kismis, ada pistachio juga. Pertanyaan aku, sebenarnya apa sih namanya nih? Nah, itu ada golden berry. Golden berry. Saya pakai di sini buat garnis kita. Oke. Nah, ini yang sudah siap, Ben. Tadi saya sudah bentuk seperti sengalingkaran, kemudian... Cantik ya? ...dikit dicubit-cubit gitu lah. Biar dia jadinya seperti bunga. Yuk guys, lihat guys. Bagian sininya dibuka. Ini dimasukin. Ini aku yang nggak ngerti apa. Ini apa ya sebenarnya nih ya? Nah, kalau ini date. Ini fresh date. Fresh date. Oh, kurma. Kurma. Oh, kurma. Kebetulan saya lagi nemu, jadi saya bau sekali ya. Nah, ini baru nih si Asta atau krimnya tadi ya. Nah, ini dia. Gimana caranya? Oke. Lihat nih ya. Oh, dia di filling di situ. Jadi nanti makannya kayak dicubit gitu, terus di... Iya. ...kigit ujungnya gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya seperti pancake dengan custard atau flas sih, Ben. Cuma ini akan lebih creamy karena ada milk curd-nya tadi itu ya. Kalau yang katanya orang-orang biasa makan pakai madu itu diguyur lagi dengan madu. Iya, diguyur lagi dengan madu. Kalau mau digurung dengan madu atau karamel saus juga boleh. Dan karakter makanan Arab Saudi, kalau yang manis-manis sudah tahu kan. Biasanya kayak apa ya, maktak gitu kayak benar-benar mouthful. Oh, manis itu mouthful dan puas gitu makannya. Nah, ini dia nih. Sekarang kita kasih toppingnya. Saya pakai kismis. Ini nih, yang terakhir. Oke, kalau tadi sudah lihat untuk bahan-bahannya, cara buatnya juga akan kita kasih lihat. Silahkan langsung screen catcher juga. Sekarang kita lihat katayaf with creamy milk curd atau astanya terbetulah curd yang bersusu. Betul. Milk curd. Wow, 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 wow. Saya pakai stacio. Stacio-nya di atas. Wow. Wow, selera. Jadi ada yang pakai kismis, ada yang pakai stacio gitu ya. Kalau ada yang lebih guri bisa pakai stacio. Mau campur juga boleh. Semua ada di sini. Saya aja mulutnya langsung. Langsung. Nih. Ntar biar dikasih lihat ke teman-teman juga untuk proses penyisian toppingnya. Karena di situ sudah ada curd-nya, tinggal taruh aja di situ dia pasti akan menempel. Nah, tinggal ditaburin aja. Kenapa? Tinggal ditaburin aja. Tinggal ditaburin aja. Nah, kalau... Nah, misalkan nih, Ben, kalau lagi males bikin curd-nya bisa diganti dengan... Apa? Dengan cheese. Cheese. Cream cheese atau... Itu enak juga ya. Aku udah ngasih cheese. Kamu dengan cheese tenang. Bisa dengan menggunakan cheese, tapi ini adalah curd. Ini apa sih? Iya. Ayo tebak. Bukan sosis sih yang jelas. Ini. Kalau kamu berpikir itu sosis itu bukan sosis. Ayo tebak, ayo tebak. Biji nang. Salah. Ini buah yang... Lokal banget, Ben. Yang dari alam sahaja ini loh. Oh, deh. Kalau yang kalau buka buka, betul. Bilangin apa sih? Kurma apa? Fresh kurma ini. Fresh kurma. Yang lebih jus tuh biasanya ini? Iya. Oh, ayo. Kurmanya masih muda, belum bilang. Tapi untuk dimakan seperti ini biasanya agak cepat. Oh, gitu. Jadi ini garis aja. Oke. Silahkan nih, Cip-Cip. Kamu udah mencari pancake dari kemarin kan? Iya. Ini yang mana, Ishafe? Yang enak ya? Yang pakai pistachio. Ada pistachio-nya lebih gurih. Ini kan ada pistachio. Ada pistachio. Oh, ini lebih manis. Saya yang ada... Kamu yang mana? Kamu pistachio. Tersingkir kan? Selalu. Saya yang masak, saya nggak bisa ngambil. Hai. Saya yang datangin dong, iler. Awas. Gitu, ini pakai... Gini, gini, gini. Gimana, gini, gini. Gini. Nah, gitu loh. Nah, gini loh. Nah, ngonotok. Ngonotok. Gana gini. Oke. Terima kasih, aku mau ya. Silahkan. Orangnya bersih. Jadi kalau kita pakai tangan, dia suka gemes. Bukan aja. Ntar boleh buat tangan. Maaf, saya cici tangan dulu kok. Oke. Ini lah, coba ya. Gimana? Saya udah udah kemarin, pengen banget. Thank you. Kata yang lembut banget. Nanis. Ada aslinnya, karena tadi dikasih garam. Jadi memang kayak gurih gitu. Terus ketemu dengan... Creamy-nya emang sangat arep banget rasanya. Jadi mouth full, manis. Karena saya, suhabis itu pakai yang... Apa, pakai kismis. Jadi manisnya berdobel-dobel-dobel. Tapi karena ada asin-asin gurihnya itu yang bikin enak tuh. Gurihnya itu sih yang saya suka. Tapi kalau kamu nyobain yang pistachio, dia tuh nggak semanis. Kayak pakai kismis ya. Terus dia tuh ada kenyes-kenyes gitu. Oh iya itu ya. Jadi ada teksturnya lagi gitu, Ben. Kuspinya gitu ya. Kalau ditambahin pistachio dengan ini, Beli dua-duanya. Ben, jangan pakai tangan nanti di marahin. Oke. Coba menariknya oke. Aku suka banget sih. Karena nggak terlalu tek gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan kalau kita makan dessert kan terlalu... Emah gitu. Emah gitu. Ini lebih light. Light betul. Light tapi creamy. Creamy. Dan milky banget. Enak. Thank you, Jometrix. Thank you, Ben. Terima kasih. Ini aku menang, Nek. Ah, senang banget ya. Tidak ada sweatnya. Di sini kita balik lagi, janganin mana-mana tetap di Indonesia Morning Show. Thank you. Thank you. Perfect.